reviewer ini bisa menarik kesimpulan bahwa proses penelitian seperti ini saya kira pertemuan yang lalu itu mengenai kedoman penulisan untuk D4 dan D3 saya sudah sampaikan bahwa penelitian dari lulusan itu diharapkan karena situasi tidak memungkinkan untuk pengambilan data di lapangan maka penggantinya adalah sebetulnya mengambil data di jurnal tapi bagaimana orang-orang memiliki bahwa semua kami sudah kami jadikan bahwa mengatakan masalah apa tujuannya lalu yang dia lihat di literatur review itu sebuah jurnal penulisan masalahnya begini lalu tujuan penelitiannya jadi begini lalu nanti juga dia akan telah bagaimana melahirkan kusiner bagaimana kusiner itu dikumpulkan lalu dibuatkan master table lalu uji lalu bagaimana memahami penarikan kesimpulan dari hasil uji statistik sampai kepada bagaimana seorang penelitian mengambil kesimpulan itu yang saya sampaikan waktu pertemuan dulu itu mengenai penuman tapi saya lihat arah pemikiran dari teman-teman yaitu literatur review betul hanya dia sampaikan seperti ini bahwa dia sudah melihat jurnal kesimpulannya begini lalu cocok dengan penelitian nyatot tidak begitu dulu Pak Anto saya iya terima kasih Pak jadi balik ini karena sudah sudah ada sudah ada pedoman yang harus kita ikuti bersama jadi ini hanya sebagai gambaran saja atau sebagai renungan saja mungkin tetapi hal ini penting buat Sahidah dan kita semua bahwa baiknya kalau melakukan literatur review itu ya dicari dicari dari sekian dari sekian artikel yang sahidah atau penulis lakukan itu mengambil apa kalau memang langsung kepada tujuannya jadi harus kembali selalu kepada tujuan literatur review yang menjadi diarah jadi arah akan selalu ke tujuan nah tujuan itu yang akan mengarahkan kita untuk menjawab pertanyaannya nah saya lihat dalam pembahasannya belum begitu tajam untuk menjawab tujuan penelitiannya atau tujuan literatur review-nya atau tujuan studi literatur-nya kalau melihat judulnya kan studi literatur saya lihat itu nah ya untuk sementara demikian dulu Pak moderator iya iya terima kasih Pak jadi sudah mengerti sahidah yang sudah disampaikan oleh Pak jadi pembahasan masih kurang diperbaiki lagi oke selanjutnya Pak silahkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saida sehat saya kira kalau saya saya cuma menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Sukri dengan siapa Pak Yudianto mungkin saya juga pikirannya begitu makanya tapi dengan berbagai kendala mungkin kita bisa jadikan juga bahan renungan kemarin saida ikut webinarnya yang ini ya prop nur salam tidak tidak santanya anda ikut ada gambaran yang akan muncul disitu bagaimana sih kalau kita melakukan studi literatur bagaimana sih kalau kita melakukan literatur review tadi saya tertarik dengan mengatakan bahwa jurnal yang anda ambil atau literatur-literatur yang anda ambil itu kurang sekarang yang jadi bahan pertanyaan mungkin kasian juga kemarin ada info itu dari prop nur salam katanya jika studi literatur ingin dijurnalkan sebaiknya yang dipakai itu minimal 10 kemarin ada minimal 10 red jadi sekedar memang di pembahasan masih agak bukan kurang tapi mungkin ada beberapa bahasan yang perlu ditambahi ada juga gaya bahasanya yang agak monoton artinya gini terlalu banyak anda mengambil bahasa dari jurnal kan yang anda masukkan ke pembahasan tak gitu jadi diharapkan begini yang namanya studi literatur mungkin agak kita komplekskan sedikit jadi misalnya ini masalahnya tentang pola makan pola makan dengan resiko resiko kejadian jadi sebaiknya kita bisa combine contoh kita lihat konsep tentang itu apa sih misalnya dari buku atau maka-maka yang dipublis misalnya yang sudah sudah bagus bukan dari ini ya bukan dari google-google biasa tapi kan ada makalah-makalah yang sudah pernah dipublis itu yang bisa kita ambil jadi ambil dari situ kemudian kita sinkronisasi ke jurnal tak dan yang paling penting adalah bagaimana teknik pemahaman tak untuk merangkum isi-isinya itu jadi bahasa anda yang akan bermain bukan justru berapa kali saya katakan bukan justru bahasa ini ya bahasa jurnalnya orang yang kebanyakan masuk ke situ itu yang mestinya anda bedah dengan sedetailnya jadi nanti gaya bahasa yang akan banyak dominan jadi misalnya di dalam situ anda bedah contoh misalnya kenapa sih kita makan makanan yang nggak sehat misalnya bisa memicu apa anda kan bisa jelaskan secara mekanismenya secara proses perjalanannya sampai dia bisa menimbulkan bahaya apa gitu loh itu itu yang anda bedah masuk dengan mengambil sampling-sampling daripada jurnal atau literatur-literatur yang lain contoh dari buku atau dari makalah yang dipublis begitu teknisnya jadi mungkin bisa ditambah nanti di bagian rate pembahasannya jadi supaya kelihatan gitu loh bukan anda asal mencaplok bahasa jurnalnya orang masuk ke sini kemudian bahasa cuma setengah paragraf kan itu nggak lucu namanya itu ya jadi sebagian besar harus kita lihat kembali harus kita ditambah jadi perbanyaklah gaya bahasa perbanyaklah bagaimana caranya anda merangkum hasil-hasil itu literatur-literatur itu kemudian kita bahasakan dengan bahasa sendiri itu kan jadi inti sarinya yang anda ambil kemudian anda gunakan anda punya imajinasi untuk merangkai semuanya jadi dia akan sinkron jadi itu kalau saya kemudian masalah spek-spek penulisan lain memang kembalikan saja dulu ke penonton bagaimana modelnya nanti bisa anda sesuaikan itu jadi kalau saya yang sambungan daripada Pak Sukri dengan Pak Yulianto ya mungkin bisa disempurnakan dengan cara begitu jadi itu jadi apakah anda bisa menambahnya lagi kalau pengen memang dipublish misalnya karena kemarin infonya itu yang beredar memang 10 jurnal baru bisa dipublish gitu jadi mungkin anda bisa tambah yang bisa sinkron dengan punya kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana jadi selebihnya mungkin nanti akan kita lihat perbaikannya gimana kita kembalikan ke penonton kembali mungkin dari saya cukup sekian Pak Lofi oke makasih banyak jadi saya sudah salam kesimpulannya dari ketiga-tiga memang podoman yang kita pakai ya awalnya kan hanya melihat saja berapa yang dilakukan selera terakhir nanti terakhir baru ada pembahasannya muncul setelah ada penyemuan persepsi jadi mahasiswa terakotasi dengan berapa banyak yang ada nah untuk perbaikannya nanti saya sudah salam dari ketiga-tiga penguji jadi dari studi literatur yang Anda lihat kemudian Anda kaji yang mana sesuai dengan tujuan yang Anda lihat penelitiannya jadi ketujuh penelitian yang Anda studi literaturkan itu Anda lihat yang mana kelemahan dan kelebihannya masing-masing dan Anda lihat kembali tujuannya itulah yang Anda bahasakan nanti di pembahasan jadi tipenya disitu senternya jadi kita sebagai apa yang melakukan studi pembahasan disitu yang intinya yang paling pokok bagaimana kita melihat ketujuh penelitian itu yang mana yang bisa kita tinkurkan dengan tujuan penelitian kita sehingga itulah yang muncul dari pertanyaan Pak Yunanto tadi dan pertanyaan Pak Sukri sehingga nantinya di pembahasan akan lebih banyak sehingga itu yang kami harapkan dalam penelitian ini ya terima kasih banyak atas masukan dari Tim Punguji saya sahida salam saya kira sudah nanti ya nanti diperbaiki lagi di pembahasannya tadi mengenai studi-kiridnya saya kira sudah cukup kalau muanya mau ditelaturkan ada 10 satu tambahkan saja nanti tapi di pembahasan itu intinya karena pembahasannya hanya dua halaman saja sementara di studi ini banyak sekali jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anto sebagai masukan bahwa Anda tidak terlepas dari tujuannya Anda bisa melihat apa hubungannya dengan studi yang dilakukan oleh sebelumnya kemudian Anda melihat dari tujuan Anda apa yang Anda harapkan kalau Anda melihat dampak-dampak daripada dampak makanan terhadap risiko pada diabetes itu itu yang Anda bicarakan dari faktor umur penyajian dari masing-masing apa saja yang harus diperhatikan sehingga tidak berdampak terhadap itu yang menjadi bahasan daripada Saida memang dari saya saya uji bukan saya saya uji juga tapi dari saya uji juga masih demikian semua pembahasannya masih dangkal semua tentang itu mungkin karena terlambat penyempat persepsinya itu mungkin bukan bahan renungan tapi buat mereka untuk kedepannya semua buat kita semua nah itu tadi apa yang dimaksudkan Pak Anto sekiranya jalan juga bahwa bagaimana kita membedakan dari 3 dari 4 dalam ini saya kira saya sependapat bahwa D3 ya masih dalam proses proses perawatannya mulai dari pengkajian sampai perawasannya kalau D4 maka lebih maju lagi karena satu level di atasnya sehingga nanti lebih jelas lagi ya untuk membedakan proses yang ada saya kira waktu penyemuan persepsi kita belum bisa berbicara banyak karena waktu membahasnya itu terlalu mepet dan singkat saya kira saya kira sependapat kita semua untuk kedepannya ya jadi saya untuk perbaikannya nanti itu yang kamu perbaiki nanti konsul lagi ke saya dengan Pak Lauk jangan tinggal dia saja ya oke oke kalau ada masa lagi masukkan dari Pak Sukri Pak Yudanto sekiranya cukup ada oke saya ingatkan Pak Sukri nanti Pak Sukri yang nanti 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 di chat Pak Yudda masukkan namanya tanggal lahir Google penelitiannya cek ke Pak Sukri ya link ada saya kirimkan ke WA atau Pak nanti kita kirim ke Pak Sukri ya sudah sudah saya kirim tadi Pak Sukri ya Pak Sukri yang kolektor nilai semua nanti ya Pak Sukri yang dia deft kolektor oke makasih banyak atas kesempatannya hari ini dan dengan ucapan Alhamdulillah 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 sepatah kata dulu saya ada apa-apa pesan dan pesan yang ingin disampaikan mungkin ada yang disampaikan selama perus bimbingan dan sebagainya dan apa yang ingin diharapkan nanti ke depannya silahkan Sayyidah Salam Pak Anto mau sekali dengar Sayyidah Salam ya silahkan selamat Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya silahkan Sayyidah Sayyidah sepatah kata mudulah pokoknya kasih kata sambutan meranti meranti bukan sepatah kata patah patah di meranti ucapan ternyekat atau kata-kata bisa memberi semangat silahkan Sayyidah silahkan waktu kami bersilakan Sayyidah terima kasih atas menjengannya Pak Alfi selama ini selalu aktif kalau di chat buat Pak Anto Pak Supri iya iya terima kasih karena sudah bisa ikut join untuk penjualan hari ini Pak Anto oke terima kasih banyak ya terima kasih banyak Pak Ugi nanti berikan caranya menyesal Pak Ugi oke dengan demikian saudara Sayyidah salam Anda layak untuk nanti di Yudisium kemudian kita tunggu perbaikannya ya untuk persetujian penelitian oke terima kasih Assalamualaikum walaikum walaikums 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 terima kasih saya tidak salah sebagai penunggi apa biji apa biji apa biji habis lumayan nanti kok kirim saya tidak ada tamu saya tidak kirim sudah langsung kirim kirinya ke saya tanya Pak Ugi saya tunggu ya halo sudah jir unmute dulu oke dengar saya sudah ya ya Pak kita kirim nama name tempat tanggal lahir kemudian judul skripsi Tana siapa Pak Pak Sukri dia mau integrasi untuk masuk ke berita acara iya Pak nama name tempat tempat lahir dan tanggal lahir judul skripsi tak berkapital ya iya Pak langsung kirim sebentar dia mau sinkronisasi dengan data berita acaranya ya sekarang ya jangan pakai lama ya Pak makasih Pak iya iya Pak Lepi saya leave dulu oke makasih oke iya makasih oke saya dah ya di perbaiki sebelum nanti konsultasikan lagi terutama di pembahasannya jadi yang penting itu bagaimana tujuan pelitianmu dan nanti kau lihat dari tujuh literatur yang kau kaji apa kelebihan dan kelemahannya masing-masing kemudian kau tapi bahasamu jangan itu yang berulang lagi dari dari hasil yang ada kalau dari pembahasan yang saya lihat tadi itu sudah bagus tapi masih perlu tambahan lagi ya terutama untuk menjawab kira-kira dampak-dampak apa yang bisa menyebabkan resiko diabetes melitur ini dari penelitian ini penelitian ini ini yang yang mempunyai dampak terhadap DM oke izin dok ya ya makasih pak ya 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 kau rekam itu setengah aja pak ya setengah aja oh setengah aja ya itu saja rekamannya oh iya nanti kau kirimkan rekamannya ya kalau sudah masuk di ya di email aku saja ya oke saya ada salam ya selamat kalau sisa diperbaiki saja dan nanti dikonsultasikan lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan yang akan datang sehingga bisa konsultasi tetap buka lagi di kampus oke sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat makasih pak selamat ya pak selamat menikmati